Jumpa lagi di Indonesia for PSG, saya Michael Sengger mengabarkan berita dan opini seputar Lionel Messi, Mbappe dan Ronaldo terbaru hari ini. Pemirsa, memang ada banyak berita terbaru yang sudah masuk melalui newsletter di email saya, namun kabar dari ketiga toko sepak bola tersebut masih yang terpanas dan pokoknya masih di daftar top news. Oleh karena itu, jika Anda salah satu dari penggemarnya, itu berarti Anda sudah tepat berada di channel ini. Nah, bagi kalian yang baru, salam kenal ya. Jika Anda suka video ini pula, jangan lupa berikan like. Kalau ada opini lain, ketikan saja di kolom komentar, namun dengan sopan dan santun ya. Tapi, bagi newcomers, sudilah menekan tombol subscribe-nya sekarang atau bisa sesudah menonton untuk membantu channel ini berkembang. Oke, tanpa berbasah-basih, kita langsung ke fokus berita dan opini hari ini. Pemirsa, semenjak Messi dikontrak di PSG, dalam beberapa hari, dia sudah mengambil latihan bersama pemain lainnya. Dikabarkan, Messi telah tiga kali berlatih bersama. Dan menariknya, Messi sangat cepat beradaptasi dengan rekan-rekannya dan begitu pun sebaliknya. Malahan, beberapa gol dan asis sudah dibuat Messi di PSG, walaupun baru dalam sesi latihan. Dalam video-video itu terlihat Messi, Neymar, dan Mbappé bekerja sama dengan Apik, sehingga sudah kelihatan dan terbukti bahwa trio ini akan menjadi trio terkuat musim ini dan setiap lawan yang menghadapi PSG bakal merinding. Nah, pemirsa, pemenang Ballon d'Or enam kali telah menandatangani kontrak dua tahun dengan klub Paris pekan lalu dan sejak itu telah mengambil bagian dalam tiga sesi latihan dengan rekan satu tim barunya. Itu Anda bisa juga lihat pada video-video saya sebelumnya, ya. Nah, Messi belum menjalani pramusim penuh dan pelatih kepala Mauricio Pochettino tidak ingin memaksa pemain berusia 34 tahun itu untuk terburu-buru beraksi. Tetapi dilaporkan menurut Sky Sport News, penyerang itu sudah siap tampil di akhir bulan ini. Oleh karena itu, saat Lionel Messi menunggu pertandingan debutnya dengan Paris Saint-Germain, ia terus mengambil bagian dalam sesi latihan penting bersama teman-teman di timnya. Dalam satu sesi latihan baru-baru ini, Messi berada dalam performa terbaiknya karena ia menjadi katalisator dalam beberapa gol impresif yang dicetak oleh Neymar dan Leandro Paredes. Nah, kemistri kuat di antara Messi dan kedua rekannya itu bukanlah hal yang surprise atau yang mengagetkan karena ia telah tampil dalam banyak pertandingan penting bersama mereka pula pada saat-saat sebelumnya. Namun, hal inilah yang ditunggu fans dunia. Kapan Messi bermain memperkuat PSG sebagai debut pertamanya? Banyak yang menunggu kabar kapan Lionel Messi akan melakoni debutnya bersama PSG sejak direkrut. Ya, sepertinya tanggal Messi bermain sudah berada di starting eleven dari Mauricio Pochettino. Nah, menurut Sky Sports, Messi akan melakukan debutnya bersama PSG pada tanggal 29. Berdasarkan juga jadwal League One, PSG akan bermain melawan Stade Prestoas, yaitu pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2021. Beberapa hari yang lalu dikabarkan bahwa pasar gelap untuk tiket Reims melawan PSG pada tanggal 29 itu terjual habis walau harganya tinggi karena sang mega bintang Messi akan menjalani debut pertamanya. Pertandingan ini akan menjadi megawatch di seluruh dunia dan tentu saja setiap fans sudah tak sabar melihat dan menunggu laga ini, termasuk saya. Nah, pemirsa, itulah berita Messi. Kemudian mari kita lihat berita Mbappe. Permasalahan yang ada sekarang, banyak yang bertanya bahwa tentang kemohon Mbappe untuk pindah dari PSG. Dikabarkan dia akan suka untuk pergi ke Real Madrid. Mengapa kok Mbappe mau ke Madrid? Padahal Messi kan sudah ada di sini. Nah, Mbappe telah berbicara tentang keinginannya untuk proyek kemenangan. Nah, timbul pertanyaan, apakah musim panas yang lalu PSG sudah cukup untuk membuatnya menang? Proyek Messi sudah cukup untuk menggoda Sergio Aguario ke Barcelona. Tetap itu mungkin tidak membuat Kylan Mbappe tetap di Paris Saint-Germain meskipun Presiden PSG Nasir Al-Khalaifi telah menegaskan bahwa dia tidak akan diizinkan pergi untuk musim ini. Nah, walau Messi sudah di PSG, Kylan Mbappe juga menjadi pusat proyek terlepas hubungannya dengan Madrid, kata Kailaifi. Semua orang di Perancis tahu bahwa Mbappe pemain hebat. Saya pikir kami memiliki tim yang paling kompetitif. Sekarang tidak ada pilihan bagi Kylan Mbappe selain tinggal di Paris, kata Kailaifi, Presiden. Namun karena ulah Mbappe yang mau hengkang itulah sehingga hal ini menjelaskan sebagian penyebab mengapa dia dicemoh oleh sebagian penonton di Paris Princess menjelang kemenangan 4-2 atas Strasbourg pada hari Sabtu yang lalu. Nah, sekarang kita beralih ke alasannya mengapa Mbappe ingin pergi atau mengapa Mbappe bisa pergi. Dikabarkan bahwa Mbappe telah ngomong sebelumnya bahwa dia sangat terikat dengan PSG. Tetapi dia juga memberikan alasan halus yang mungkin merupakan salah satu jawaban mengapa ia mau pindah, yaitu kekalahan PSG atas klub Lille di League One di tahun 2020-2021 kemarin. Melalui Kanal Plus, Mbappe menyatakan dia menginginkan kemenangan. Ia ingin berada di sebuah klub yang mana ia bisa membawa kemenangan proyek sepak bola penting. Tapi Mbappe juga mengakui bahwa selama 4 tahun di PSG, dia merasa luar biasa dan bahagia di klub dan semua orang katanya tahu itu. Tetapi pemirsa, petunjuk rencana kepindahan Mbappe ini diperkuat oleh pengakuan gelandang Real Madrid, Tony Cruz, yang mengatakan kepada Bilt bahwa dia tidak akan terkejut jika Real Madrid menandatangani Mbappe. Nah, rupanya ini sudah ada kontak-kontak antara Mbappe bersama Real Madrid ya. Nah, pemirsa, kemarin pada salah satu video saya sudah diulas bahwa Ronaldo juga akan didatangkan jika Mbappe pergi, menurut salah satu kabar. Nah, ini ada kabar menarik juga yang menyatakan bahwa si Ronaldo ingin keluar dari Juventus karena kepindahan Lionel Messi ke PSG telah melukai harga dirinya. Wah, melukai apa maksudnya ini ya? Nah, dikabarkan dari berita Italia La Repubblica, kepindahan Messi ke PSG telah menghancurkan harga diri Ronaldo karena ia disambut begitu heboh di Paris dan dibuktikan pula bahwa followers Messi melambung jauh di atas jumlah followers CR7. Hal ini katanya membuat CR7 siap menerima panggilan kembali dari Real Madrid atau Manchester City. Wah, ini baru berita baru dan hebat. Laporan itu mengatakan Ronaldo menolak untuk berbicara dengan sesama rekan setimnya di Juventus. Malahan, dikabarkan juga dia menolak berbicara dengan sang pelatih Alegri yang ingin pindah ke klub lain katanya. Dikabarkan pula bahwa Ronaldo terbuka untuk bermain dengan Pep Guardiola di City. Meskipun ia sempat menghabiskan enam musim melawan rival mereka, Manchester United. Jika Real bergerak untuk Kaelin Mbappé dari Paris Saint-Germain yang hanya memiliki satu tahun tersisa di kontrak PSG-nya, Ronaldo selalu memiliki ikatan yang kuat dengan fans Manchester United. Sehingga pindah ke Stadion Etihad, maka itu pun dia akan dianggap sebagai pengkhianat. Terlepas dari minat yang dilaporkan dari Ronaldo untuk pindah ke Stadion Etihad, penandatangan prioritas City dalam peran striker adalah berfokus pada pemain asal Tottenham yaitu Harry Kane. Sementara itu, laporan La Repubblica menambahkan bahwa PSG tidak sepenuhnya keluar dari perlombaan untuk Ronaldo karena mereka bermimpi untuk menggabungkan penyerang Portugal dengan Messi di depan skuad. Wah, menurut program berita Spanyol El Ciringuito, Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk membawa Ronaldo pulang ke Santiago Barnebao karena sang pelatih Carlo Ancelotti membutuhkannya bermain di Liga Spanyol. Sebagai informasi, Ronaldo bergabung dengan Juventus pada tahun 2018 dan telah mencetakan 101 gol dalam 133 pertandingan untuk Raksaksa Serie A. Sang penyerang telah membawa Juventus meraih dua gelar Scudetto dan satu trofi Coppa Italia, namun gagal mengangkat trofi Liga Champions selama berada di Italia Utara. Sekarang, Ronaldo sedang mempersiapkan musim baru di Serie A bersama Juventus setelah juara enam kali di Serie A. Masih Miliano, Allegri kembali ke klub setelah dua tahun absen. Nah, Allegri juga memimpin nyonya tua, kedua final Liga Champions pada 2015 dan 2017 dengan Ronaldo gagal memenangkan turnamen yang telah dia menangkan lima kali dalam karirnya dalam tiga musim terakhir. Wah, pemirsa jadi menarik untuk kita tunggu akan kabar selanjutnya sebagaimana berita transfer ini ya. Tapi saya pikir untuk saat ini si Mbappe fokus dulu di PSG dengan Messi Neymar, karena dipastikan Mbappe tidak dijual untuk sementara ini karena juara Liga Champions musim ini bisa menjadi kenyataan sebagaimana rencana PSG mendatangkan Messi. Kemudian biarlah si Mestara Ronaldo atau si R7 fokus dulu dengan Juve ya. Semoga kedua klub ini, Juve dan PSG, ketemu di Piala Champions nanti. Kan bakal jadi seru ya. Oke pemirsa, sekian berita dan opini hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger mohon undur diri, sampai jumpa pada berita dan opini selanjutnya.